Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Bekas Tobi Channel membahas seputaran ciri-ciri sepatu original Dan perbandingan dengan sepatu yang fake atau kwe Khusus di sepatu bekas atau second namun bisa juga dipraktekan di sepatu yang baru Oke teman-teman, di konten kali ini saya akan kembali membahas tentang sepatu Air Jordan 1 lagi Dengan tipe yang berbeda Yaitu tipenya adalah Air Jordan 1 Retro Height Zoom tipe warna White Racer Blue Dengan nomor kode style atau nomor kode model sepatunya adalah CK6637104 Saya ulang, CK6637104 Saya akan tampilkan contoh foto tag dan sepatu yang fake-nya di layar video di sebelah sini Ini adalah contoh foto dari sepatu Air Jordan 1 Retro High Zoom Tipe warna White Racer Blue dan ini fake teman-teman Contoh yang fake-nya Dan contoh foto yang fake ini saya ambil dari media Instagram Dari salah satu toko atau store yang menjual sepatu bekas atau second teman-teman Oke teman-teman, saya akan membandingkan sepatu yang fake ini dari segi ciri-ciri fisiknya dengan sepatu yang orinya teman-teman Dan contoh foto sepatu yang orinya itu saya ambil dari salah satu website resmi yang menjual sepatu yang orinya teman-teman Dan untuk teman-teman untuk melakukan lagi cek atau perbandingan sepatu yang fake dan yang originalnya Teman-teman harus fokus atau berpatokan pada nomor tag dari sepatu yang fake ini teman-teman Nomor tag ini ya, nomor kode style sepatunya atau nomor kode model sepatunya teman-teman Yang ada di tag-nya Oke teman-teman, saya akan menampilkan contoh sepatu yang ori dan membandingkan dengan sepatu yang fake ini Dari segi ciri-ciri fisiknya teman-teman Teman-teman perhatikan contoh sepatu yang ori dan yang fake di layar video dan dengarkan penjelasan dari saya Oke teman-teman, ini dia contoh dari kedua sepatu antara sepatu yang ori dan yang fake Contoh foto sepatu yang original di sebelah kiri atas Dan contoh foto yang fake di sebelah kanan bawah Kalau sepintas teman-teman, ini untuk desainnya sendiri di kedua sepatu Yang fake ini hampir mirip, bahkan sama teman-teman untuk desainnya Kalau teman-teman tidak teliti menilai perbedaan dari desain di sepatu yang fake ini Dan membandingkan dengan sepatu yang original Kalau tidak teliti ini terbilang ori teman-teman, sepatu yang fake-nya Jadi harus teliti Ini hanya sekedar contoh dari sepatu Contoh foto dari sepatu yang ori dan yang fake-nya Demikian Oke teman-teman, itu tadi contoh Sepatu yang ori-nya dan yang fake dari sepatu Air Jordan 1 Retro High Zoom Tipe warna White Racer Blue Oke sekarang kita akan membahas Atau saya akan membahas Perbedaan desain dari kedua sepatu ini Yang pertama, saya akan membahas di bagian 2 box 2 box depan khususnya dari segi penilaian di panel samping 2 boxnya Di list samping Teman-teman perhatikan contoh foto dari kedua sepatu ini Yang ori dan yang fake di layar video Dan dengarkan penjelasan dari saya Oke teman-teman, ini dia Ini contoh desain dari bagian 2 box 2 box sepatunya Contoh yang fake, sepatu yang fake di sebelah kiri Dan contoh yang sepatu yang orinya di sebelah kanan Sudah saya tandai juga dengan panah Di kedua sepatu yang berwarna merah Biar teman-teman mengetahui perbedaan desain Di sepatu yang fake dan yang orinya Yang pertama, teman-teman perhatikan panah yang di atas Terlebih dahulu Yaitu tepatnya di desain lengkungan Di bagian 2 box samping Di list 2 box ya, tepatnya Bagian samping yang ada desain lengkungannya Ini kelihatannya hampir sama teman-teman Namun kalau teman-teman perhatikan Teliti Desain list di sepatu yang fake ini Dia sedikit lebih tinggi Teman-teman Listnya Sedangkan yang original Dia sedikit lebih pendek atau rendah List 2 boxnya Dan teman-teman bisa perhatikan perbedaan warna List 2 box Di kedua sepatu ini Di sepatu yang fake Warna grey yang digunakannya Sedikit atau cenderung lebih tua Sedangkan yang original Warna grey Di bahan 2 box depan Atau list depan Ini sedikit lebih mudah Warna grey-nya Dan kemudian teman-teman perhatikan Panah di bagian list outsole Dan ini Teman-teman bisa lihat Perbedaan warnanya juga Untuk yang fake Teman-teman bisa perhatikan Di sepatu yang fake ini Warna list Outsole atau bagian tapak sepatunya Ini cenderung Warnanya Keunggu Atau campur Teman-teman Untuk di bagian list Bagian pinggirnya Warna birunya Cenderung sedikit lebih Apa namanya Tidak terlalu terang Teman-teman Sedangkan warna List Outsole Atau tapak sepatu Di sepatu yang original Ini cenderung Keseluruhan list Pinggiran Dia menggunakan warna Biru yang terang Teman-teman Atau bisa dibilang Warna birunya sedikit lebih tua Demikian Oke ya teman-teman Itu tadi Perbedaan desain Desain di list Tubuk Dan Warna Di bagian List outsole Warna tapak sepatu Kalau kita lihat Dari samping Jadi itu perbedaannya Kemudian Saya akan tampilkan Kedua contoh berikutnya Dari sepatu yang fake dan yang original Di layar video Ini di bagian panel Samping di bagian tengah Atau keras sepatunya juga Keseluruhan Teman-teman bisa perhatikan Dan dengarkan kembali Penjelasan dari saya Oke teman-teman Ini dia Contoh dari kedua sepatu Yang uri dan yang fake Contoh sepatu yang uri Di sebelah kiri Dan yang fake Atau kawai Di sebelah kanan Sudah saya tandai Sudah saya tandai juga Dengan panah-panah Berwarna merah Di setiap bagian Desain yang berbeda Di kedua sepatu Ini pandangan Dari panel samping Yang pertama Teman-teman Perhatikan Kera bagian atas Yang terdapat logo Air Jordan Yang sendiri Perbedaannya adalah Teman-teman bisa Perhatikan Tanda panah Atau letak Tanda panah Yang saya sudah Letakkan di Foto yang uri dan yang fake Di bagian atas Yaitu List Bahan Di keras sepatunya Untuk yang original Listnya Sesuai dengan Tanda panah Yang sudah saya letakkan Untuk yang original Warna list Yang harus teman-teman ketahui Yang original ini Listnya cenderung warna grey Namun tidak terlalu tua Teman-teman Dia ada sentuhan warna grey Atau abu-abu ya Sedangkan yang fake Atau kawai Sesuai dengan arahan Tanda panah Yang sudah saya letakkan Di sepatu yang fake ini Listnya List keras Sepatunya Yang ada Logo Air Jordan Cenderung warna Putih Teman-teman Kemudian Yang harus teman-teman Ketahui Bahan plastiknya Atau bahan sintetiknya ini Yang ada logo Air Jordannya Untuk yang uri Bahan plastik Atau bahan sintetiknya Dia tidak Bening Warnanya Teman-teman Memang sama-sama Transparan Namun yang original ini Ada Warnanya itu Sedikit lebih Gelap ya teman-teman Tidak terlalu terang Atau Sempurna bening Tidak Dia Sedikit lebih gelap Untuk plastik Atau bahan sintetiknya Sedangkan Di sepatu yang fake Bahan plastiknya Atau bahan sintetiknya Yang terdapat Logo Air Jordan Dan di keras sepatu ini Dia sempurna Bening Teman-teman Tidak ada sentuhan Warna agak gelap Atau redup Namun dia terang Putih Bening Transparan Dan disini perbedaannya Kemudian Yang kedua Teman-teman Perhatikan Di logo Suus Atau logo Checklist Di kedua sepatu ini Perbedaannya adalah Warna Di logo Suus Atau logo checklist Di sepatu yang original Dari kepala logo checklist Sampai dengan ekor belakang Dia menggunakan warna Grey Teman-teman Sedangkan Di sepatu yang fake Di logo checklist Dari kepala Sampai dengan ekor belakang Dia menggunakan Warna Bening Atau putih Teman-teman Dan ini perbedaannya Di logo Suus Atau logo checklist Berikutnya Yang ketiga Adalah List Bahan Keratu Mid sepatu Teman-teman Yang di atas Mid sole Yaitu Warnanya Perbedaannya Di warna Untuk Sepatu yang original List Keratu Mid Yang di atas Mid sole Sesuai dengan Arahan tanda panah Yang sudah saya letakkan Di kedua sepatu Yang original ini Warna listnya Dia cenderung Memakai warna Grey Namun tidak Terlalu tua Atau warna Abu-abu Namun tidak Terlalu tua Sedangkan Yang Di sepatu Yang fake Atau kawai Cenderung dia Memakai warna Putih Bukan Abu-abu Teman-teman Jadi demikian Perbedaannya Oke ya teman-teman Itu tadi Dari Panjal samping Perbedaan Antara sepatu Yang uri Dan yang Fake Atau kawai Ada lagi Satu lagi Tambahan Yang akan saya Tambahkan Perbedaannya Itu di tag Di tag Warna hitam Di tengah-tengah Atau di bawah Logo Air Jordan Ada tag Yang bertuliskan Zoom Kalau yang Uri Dia cenderung Lebih tinggi Teman-teman Logo Tagnya Yang bertuliskan Zoom Kalau yang Fake Dia Cenderung Lebih Pendek Dan Lebih panjang Jadi begitu Itu tambahan Kemudian yang terakhir Dari Desain Heel Contour Atau Tumit Sepatu Teman-teman Perhatikan Contoh Foto Berikutnya Yang akan Saya Tampilkan Di layar Video Dan Dengarkan Penjelasan Dari Saya Oke Teman-teman Ini dia Desain Terakhir Yaitu Desain Heel Counter Atau Tumit Sepatu Contoh Foto Sepatu Yang Ori Di Sebelah Kiri Dan Sepatu Yang Fake Contoh Fotonya Di Sebelah Kanan Sudah Saya Tandai Dengan Panah Bewarna Merah Di Kedua Sepatunya Yang Harus Teman-teman Ketahui Yaitu Perbedaan Warna Di Bagian Kera Bawah Di Atas Mid Sol Antara Sepatu Yang Original Dan Sepatu Yang Fake Adalah Perbedaan Warna Bahannya Teman-teman Yang Di Sepatu Yang Ori Dia Menggunakan Warna Grey Teman-teman Dan Di Sepatu Yang KW Atau Yang Fake Cenderung Kera Bagian Bawah Yang Di Atas Mid Sol Sesuai Dengan Arahan Tanda Panah Yang Sudah Saya Letakkan Di Sepatu Yang Fake Ini Dia Cenderung Warna Putih Jadi Disini Perbedaannya Demikian Oke Teman-teman Itu Tadi Singkat Dari Saya Menjelaskan Perbedaan Desain Dari Sepatu Air Jordan 1 High Retro Terima Air 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 Jodan 1 Retro High Zoom Tipe Warna White Razor Blue Dengan Nomor Kode Style CK6637-104 Jadi Kalau Teman-teman Menemukan Ini Di Store Yang Menjual Sepatu Bekas Atau Seked Di Media Sosial Instagram Otomatis Sepatu Yang Sudah Saya Terangkan Di Konten Hari Ini Itu Fake Teman-teman Jadi Tidak Usah Ragu Mudah-mudahan Apa Yang Sudah Saya Sampaikan Terkait Ciri-ciri Dan Perbedaan Dari Sepatu Air Jordan 1 Retro High Zoom White Razor Blue Dengan Kode Style Atau Nomor Kode Model Sepatunya CK 6637104 Teman-teman Dapat Memahaminya Setidaknya Menambah Wawasan Teman-teman Untuk Melakukan Legit Cek Atau Perbedaan Dari Sepatu Air Jordan 1 Retro High Zoom Tipe Warna White Razor Blue Ini Terlepas Dari Ucapan Atau Kata-kata Saya Yang Ada Belibet Atau Kurang Jelas Mudah-mudahan Dapat Teman-teman Pahami Dan Bermanfaat Oke Teman-teman Support Terus Channel Ini Dengan Cara Di Like Share Dan Tentunya Di Subscribe Kita Akan Bertemu Lagi Di Konten Atau Video Yang Lain Dengan Pembahasan Sepatu Yang Lain Lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh